Kandidat Presiden Amerika Serikat di pemilihan 2024, Donald Trump, menyebut demokrasi Amerika berpeluang mati jika dirinya kalah tahun ini. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Trump saat dirinya berkampanye di Ohio, Amerika Serikat. Melansir Reuters, Trump menyebut jika dirinya tak memenangkan pemilihan tahun ini, maka demokrasi yang selama ini dipegang Amerika akan mati. Jika kita tidak memenangkan pemilihan ini, saya tidak berpikir jika kita akan mengadakan pemilihan umum lagi di negara ini ke depannya, kata kandidat Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menurutnya, kekalahan dirinya atas Biden pada 2020 silam adalah karena kecurangan yang dilakukan dalam gelaran pemilu alias election fraud. Jika tahun ini ia kalah, Trump menyebut pasti ada kecurangan dan demokrasi Amerika akan semakin terancam oleh pemilu yang tidak adil. Saat membuka pidato, Trump sempat memberikan penghormatan kepada beberapa pendukungnya yang kini mendekam di penjara akibat kerusuhan di gedung kapitol Amerika Serikat pada 2021 silam. Trump menyebut para pendukungnya yang dipenjara tersebut sebagai seorang patriot dan sandra negara. Dalam pidatonya, Trump bahkan menyulut kontroversi terkait perkembangan industri otomotif cerdas dan perekonomian Amerika jika dirinya kalah. Trump menyebut Amerika akan dikalahkan oleh China dalam industri modern dan kondisi tersebut digambarkan oleh Trump sebagai pertumpahan darah bagi Amerika atau broadband. Platform sosial media milik Elon Musk, X kemudian menjadi ruang diskusi yang mendiskusikan perkataan kontroversial Trump. Elon Musk bahkan ikut memberikan komentar terkait bagaimana media melakukan framing negatif kepada Trump untuk menjatuhkan dirinya menjelang pemilihan. Ia bahkan mengajak para pengguna di Amerika untuk menggunakan X sebagai platform mencerdaskan anti-hoax untuk menepis berita yang buruk tentang Trump. Tak hanya itu, Elon juga terlihat mengomentari unggahan yang mengatakan bahwa imigran ilegal sebagai potensi ancaman terorisme di Amerika. Hal ini senada dengan klaim Trump pada pidatonya yang menyebut terlalu banyak imigran gelap yang masuk ke Amerika Serikat selama kepemimpinan Biden dan merugikan negara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.